Di sini kita lihat bahan baku ini kalau kantor, jadi pengadaannya termasuk beli kantor, bikin juga kendaraan, kemudian tanah perkebunan, pabrik, gudang. Nah, makanya dia tidak hanya beli pabrik, dia kan bikin pabrik juga. Makanya pengadaan juga ini bagian pabrik, bikin gudang, dan seterusnya. Kita lihat sekarang ini hubungan siklus dari acquisition dan payment. Ini kalau kemarin kita sudah lihat, kemarin kita siklus penjualan dan penagihannya. Sekarang ini kalau dari siklus penjualan itu kita menghasilkan uang. Jadi ujung dari semua kegiatan perusahaan adalah di sales, penjualan, menghasilkan uang. Uangnya masuk ke dalam general cash, ini sudah masuk semua, Alhamdulillah. Jadi karena sudah masuk semua bisa saya log sekarang. Sementara yang berikutnya pada kesempatan kali ini kita bicara dengan siklus, tentang siklus pembelian. Nah, pembelian dalam acquisition ini dan payment ini adalah siklus pengurang uang yang paling besar. Di sini kita menyiapkan kendaraan, kantor, pabrik, dan segala macam. Besar jadi biaya yang dikeluarkan. Makanya besar dan waktu yang lama. Ini yang merah ini siklus penting. Oke, kita lihat. Nah, di dalam siklus pengadaan dan pembayaran itu ada tiga kelompok transaksi, atau tiga kelas transaksi, yang utama yaitu pertama adalah pengadaan barang dan jasa itu sendiri, atau pembelian barang dan jasa di buku dan di RPS menggunakan pembelian. Jadi supaya tidak keliru sama. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran kas. Yang pertama pembelian atau pengadaan, kedua adalah pembayaran kas atau pengeluaran kas. Yang ketiga adalah retur bonus diskon pembelian. Jadi dalam pembelian itu ada yang namanya retur. Retur itu pengembalian. Saya beli lima, kemudian saya kembalikan satu. Jadi nanti saya utangnya hanya empat, tidak lagi lima. Retur bisa karena barangnya rusak atau karena sesuatu hal. Kemudian bonus, kalau bonus itu lucu. Kita belinya lima, tapi kita diperhitungan bayarnya hanya empat. Yang satu itu bonus. Tapi kita tetap mencatatnya lima, harganya lebih rendah totalnya. Itu mengenai bonus. Kalau yang diskon itu rupiahnya. Misalnya harga lima kita beli 100 juta. Ada yang ingat yang kemarin penjualan yang 2N30. Jadi kalau misalnya 100 juta itu dibayar dalam sebulan, ya 100 juta. Tapi kalau misalnya baru 20 hari terus saya udah bayar, maka 100 juta itu dikasih diskon. Jadi 2 persen. Sehingga saya bayarnya hanya 98 juta. Misalnya ini rangga deh. Rangga itu beli alat, apa namanya, beli mesin cuci. Pada saya ini toko elektronik. Toko elektronik, Abidin. Saya jual toko elektronik, toko Abidin. Si, apa, yang beli adalah rangga. Rangga beli, ya kan? Nah, rangga beli itu 100 juta. Begitu 1 juta, 2N30. Berarti rangga bayar dalam 30 hari, dia bayar 100 juta sampai 30 hari. Utang kreditnya. Tapi rangga punya uang, lalu dia mau melunasi. Dia bayar sebelum 30 hari. Tanggal 20 hari. Nah, dia melakukan pembayaran kepada saya. Maka saya akan memberikan diskon 2 persen. Sehingga rangga cukup bayar 98 juta. Dan tidak 100 juta. Atas barang yang sama. Nah, itu kira-kira perbedaannya. Nah, ini kita lihat dari secara utuh, baik dari segi akun yang terkait, maupun fungsi bisnisnya dan dokumen-dokumennya. Nah, jenis atau kelompok dari transaksi ini, ini ada tiga. Yang pertama itu tadi pengadaannya. Yang kedua, pengeluaran khas. Yang ketiga, retur. Nah, di buku ini, yang ketiga itu tidak disajikan secara khusus. Karena memang yang tiga ini, bonus, reto, dan diskon itu, memang transaksinya ada. Ya kan? Ada. Tapi tidak terlalu banyak. Frekuensinya juga sedikit. Karena ini hanya merupakan bumbu-bumbu dalam dunia bisnis yang tidak terlalu besar. Pengaruhnya. Jadi tidak didalami. Namun nanti kita coba singgung sedikit dalam kesempatan setelah ini. Nah, jadi kita mulai dari misalnya acquisition atau pengadaan barang dan jasa. Ya kan? Nah, itu dilihat akun yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa. Yaitu akun inventory atau persediaan. Ya kan? Pembelian barang. Kalau barang dagang, inventory ini ya penting. Misalnya barang kelontong, ya kan? Jualan kelontong gitu. Jualan, apa namanya? Misalnya jualan alat elektronik, yaitu inventory-nya barang-barang elektronik. Misalnya saya beli mesin cuci, beli ini, nanti langsung dijual gitu aja. Nggak ada yang apa-apa lagi. Beli, langsung dijual. Nah, kemudian ada pembeli yang terkait dengan akun namanya property, plant, and equipment. Ini aset. Aset tetap. Ya kan? Tetap. Bangunan, tanah bangunan, pabrik, dan lain-lain. Kemudian prepaid expense. Yaitu beban yang dibayar di muka. Misalnya Anda punya sewa, bukan sewa, kos-kosan. Ini udah tanggal berapa? Tanggal 11 nih. Biasanya sewa dibayar tanggal 5 misalnya. Kos-kosannya. Tapi Anda dapat kiriman dari orang tua Anda, misalnya kos Anda 750 ribu sebulan. Anda dapat dari orang tua 1 juta setengah. Berarti Anda suruh bayar 2 bulan. Pak kos, ibu kos ini saya bayar nih, mohon maaf, bulan ini terlambat. Saya bayar 750. Tapi saya tambahin lagi, satu lagi, 750 lagi, untuk uang kos saya bulan Juni. Nah, yang bulan Juni 750 itu, itu adalah prepaid expense. Beban, apa namanya, beban sewa, beban kos, uang kos, yang Anda bayar lebih dulu. Jadi nanti pada saat Juni, itu Anda membayarkannya pada Juni. Tapi dibayar lebih dulu. Uang kas Anda udah keluar dulu di bulan Mei. Kemudian leasehold improvement, adalah berbagai perbaikan-perbaikan. Kemudian yang menambah nilai, aset, kemudian ada akun hutang. Akun-hutang ini akun yang lumayan signifikan dan berpengaruh dalam siklus pengadaan dan pembayaran. Karena pembelian itu umumnya tidak cash, kan. Tapi dengan hutang. Makanya hutang itu penting. Kemudian ada manufacturing expenses. Ini biaya-biaya manufacturing. Ini yang berkaitan dengan perusahaan. Kalau perusahaan itu sifatnya adalah manufaktur. Jadi, kayak produksi. Bahan baku diolah, dari barang jadi baru dijual. Kemudian berikutnya selling expense. Selling expense ini adalah biaya penjualan. Biaya penjualan ini seperti kayak biaya promosi, transport uang ini, dan lain-lain. Hubungannya untuk meningkatkan penjualan. Marketing juga bisa di sini. Dan berikutnya, yang terakhir adalah biaya administrasi. Biaya administrasi ini, ya tentu biaya administrasi yang seperti kayak, apa namanya, untuk kantor, untuk alat tulis kantor, dan lain-lain. Lalu bisnis fungsi yang terkait dalam kegiatan ini, adalah dalam transaksi ini, di sini yang pertama adalah processing purchase order. Processing purchase order itu adalah pesanan kegiatan memesan. Kegiatan memesan pembelian. Dokumennya apa saja? Dokumennya ada dua, serat prinsip. Yang pertama, purchase requisition. Penawaran pembelian. Permintaan pembelian. Itu misalnya tadi yang mau beli rangga ke saya, ke toko Abidin. Rangga minta tuh. Pak Abidin, minta dong purchase requisition-nya. Jadi saya disuruh bikin nih, ke rangga nih. Apa? Saya mau beli ini, Pak. Mau beli, minta penawaran untuk beli mesin cuci. Jadi saya kasih nih, mesin cuci. Nggak cuma satu, mungkin lima biji saya kasih. Bukum macam. Bisa dipilih. Nah, dari situ, lalu rangga membikin lagi, purchase order itu dipunyai rangga. Bahwa yang dipesen adalah mesin cuci yang tipe, yang Samsung misalnya. Mungkin ada Samsung, ada LG misalnya. Dia beli yang Samsung. Jadi, kalau dokumen purchase requisition punya si penjual, yang menawarkan, yang menghasilkan. Kemudian kalau purchase order, yang beli. Jadi, dua dokumen ini merupakan dokumen yang ada pada proses pemesanan pembelian. Kemudian, fungsi bis berikutnya adalah penerimaan barang dan jasa. Dalam bahasan di sini, buku ini, kita tidak me-elaborasi lebih jauh mengenai jasa. Jadi yang dilihat ada barang saja. Yang jasa itu misalnya kayak jasa pencucian, jasa audit, gitu kan, itu jasa. Kita hanya mendalami masalah barang saja. Nah, receiving goods ini maksudnya adalah bagiannya proses penerimaannya. Nah, dokumen terkaitnya namanya receiving report. Receiving report ini istilah saja. Jadi, Anda jangan terkecoh dengan kata-kata report. Sehingga kesannya kayak laporan penerimaan. Memang disebut laporan penerimaan, tapi isinya itu sebenarnya bukti bahwa ini ada penerimaan. Misalnya berita acara penerimaan barang, atau tanda terima, gitu. Tapi lengkap datanya, ada diterima jumlahnya berapa, tanggal berapa, siapa yang ininya. Nah, itu tuh lengkap. Itu namanya dianggap satu set receiving report. Yang ketiga adalah recognizing the liabilities. Artinya itu, karena ini pembelian, pembelian apalagi kalau yang kredit, itu kita menghitung memastikan, mengenalkan, menentukan, berapa sih hutangnya. Gitu kan, yang memang ada, yang tercatat, yang harus kita bukukan. Ini dokumennya agak banyak nih, ya kan, karena memang ini yang utama dari kegiatan pembelian. Yang pertama, yang paling populer adalah faktur dari penjual. Pendor itu penjual atau supplier. Dalam konteks tadi, Rangga beli, Rangga dapat faktur dari saya. Saya kasih faktur ke Rangga, ya kan. Jadi di Rangga tuh, kalau Rangga nih sekarang lagi di audit misalnya. Rangga di audit sama siapa nih? Sama sama Rosa. Rosa udah dateng loh? Udah ya, udah dateng ya Rosa ya. Oh Rosa, Rosa masuk nggak ya? Kok ada yang keluar lagi nih? Dua. Halo? Masuk Pak. Oke. Soalnya ada yang, ada dua nih, keluar lagi. Terpaksa harus saya buka kalau emang mau masuk. Kayak kan nggak bisa nanti dia masuk. Ya udah, saya buka lagi. Jadi, Rosa tuh adalah auditor, ya kan, akan memeriksa perusahaannya Rangga. Rosa kan melihat tuh, mana tuh invoice-nya Tuku Abidin yang ada di perusahaan Rangga. Oh ada nih dia. Itu kira-kira gitu. Jadi ini, invoice ini ada di perusahaan di Rangga, tapi dia yang menurutkannya saya. Itulah kira-kira. Ada mikir juga ada debit memo, kode-kode bisa dua-duanya, bisa dari Rangga, bisa juga dari saya. Tapi dari Rangga sebetulnya. Ini terdakut debit, ya kan. Kebebanannya ada voucher, juga Rangga, kemudian ada berkas transaksi pembelian, ya kan. Nah yang berikutnya adalah jurnal. Ini jurnal pembelian. Jurnal pembelian barang, ya kan. Nah ini ada jurnalnya, kemudian, nah ini ada master file dan trial balance. Ini master file ini seperti kayak buku pembantu. Buku pembantu pihutang itu ada nama-nama debiturnya. Ini buku pembantu utang juga ada. Ada nama-nama suppliernya. Jadi di kumpulan itu nanti ada salah satu oh ini nama yang toko abidin sendiri ada tuh. Jadi transaksi dengan toko abidin ada. Kalau yang di trial balance sudah gabungannya. Jadi utang semua orang, semua kreditor gabung. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah vendor statement. vendor statement ini vendor yang atau supplier atau kreditor yang buat pernyataan, penagihan gitu kan. Memberitahuan bahwa misalnya saya mereditkan vendor statement kepada rangga. Ini rangga Anda sudah beli saya barang-barang mesin cuci, ini TV, ya oh segala macam, sekian. Yang belum dibayar, sekian. Nah itu bisa begitu. Jadi rangga akan beli. Nah oleh rosa itu nanti akan dipisah, salah satu bagian dari pemeriksaannya rosa. Nah kemudian berikutnya adalah tentu yang kedua, pengeluaran kas. Pengeluaran kas pun demikian. Hanya akunnya hanya sedikit, hanya tiga di sini, cash. Karena ini pengeluaran kas tentu akun kas ya, satu. Kedua akun utang. Jadi kas ini pengeluaran kas ini akan untuk melunasi utang. Jadi kita bayar untuk melunasi utang. Kemudian ada yang namanya purchase discount. Saya sampaikan tadi, karena discount itu hubungannya di discount ini hubungannya itu dengan uang. Uang yang dibayar, bukan barang yang dibeli. Tapi kalau kita bayar utang, karena kita bayarnya lebih cepat, kita dikasih discount. Makanya ini terkait dengan uang. Secara apa? Secara ini narasinya kita begini. Secara di account-nya, di akun-akun terkaitnya, ini ada ilustrasi yang bisa kita pakai. Paling tidak secara keseluruhan dalam siklus pengadaan atau pembelian dan pembayaran itu ada 10. Ada 10 akun yang terkait. Ini ada yang kuning dari kiri, kas, bank, kemudian utang, phone payable, kemudian pembelian raw material, material bahan baku, kemudian ini property, plan equipment, ini tadi tanah bangunan, pabrik, dan equipment, kemudian prepared tax pen, kemudian ada administrative expense, ada selling expense, ada manufacturing expense. Nah, kemudian berikutnya, biru ini dua, saya sengajakan tulis biru, ini adalah tadi yang purchase return, purchase allowance, sama purchase discount. jadi yang tiga tadi, return allowance, and discount. Nah, ini biru yang memang ada dalam siklus ini, namun jumlahnya relatif kecil. Ini kita lihat mutasinya, tentu semua berpangkal dihutang. Waktu barang dibeli ini, raw material tadi, debit raw material, kreditnya utang. Demikian juga begitu, pada saat membangun property, membangun bahan-bahan, itu dia di debit menjadi aset, kreditnya apa? Kreditnya adalah utang, karena semuanya dengan utang. Nah, prepared tax pen juga begitu, ada utang. Ya kan? Nah, ini biaya-biaya administrasi juga demikian, utang. Itu semua jadi menambah, utang ini kan aslinya saldonya kredit. Jadi pembelian-pembelian dan pembayaran ini akan menambah utang, memperbesar utang. Utang ini berkurang dari dua hal. Satu, dari, apa namanya? Dari diskon, ya kan? Nah, sorry, dari pelunasan utang, cash, karena kan dibayar lunas tuh, dibayar sehingga utangnya berkurang. Dan yang kedua, dari diskon-diskon tadi. dari diskon dan retur gitu. Kalau retur dikembalikan, berarti utangnya turun kan gitu. Nah, kalau ini diskon yang lain, pembayaran cash juga begitu. Karena kita bayar cash, kita dikasih diskon. Jadi nggak bayarnya 100 juta tadi, bayarnya masih nggak lapang. Yang duanya adalah diskon. Itu begitu. Sekarang kita coba masuk ke transaksi pengadaan, termada pengujiannya. Tadi kan kita udah kenali, kalau ini kan karakternya. Sekarang pengujiannya bagaimana? Karakter dari siklusnya sudah kita kenali, sekarang bagaimana pengujiannya? Tentu kita masuk pengujiannya dengan mengadakan TOC dan STOT. Test of Control dan Substantive Test of Transaction. Jadi jangan salah ya, bukan test substansif transaksi, bukan. jadi test substansif untuk transaksi. Jadi pengujian substantif untuk transaksi. Bukan pengujian untuk transaksi yang substantif, bukan. Tapi adalah pengujian substantif untuk transaksi. Kalau yang untuk balance, TDB, Test of Detail Balance, itu untuk tes rinci. Nah, demikian. Coba kita lihat misalnya TOC dan STOT-nya. Ini seperti juga kemarin di penjualan, jadi kita lihat dulu bagaimana tujuan auditnya. Jadi ini yang kita lihat adalah bagaimana TOC dan STOT dari transaksi atas pebelian acquisition atau pengadaan. kita lihat tujuan auditnya. Karena ini transaksi, tujuan auditnya berapa? Tujuan audit transaksi adalah 6. Ya kan? 6. Di sini ada occurrence, 6 kan? Accurance, terus completeness, accuracy, ada posting, samarisasi, ada klasifikasi, sama timing. Ada 6. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, ini semua tujuannya. Kemudian tujuannya apa sih? Kemudian ini dari occurrence, occurrence ini apa yang dia mau? Oh, tujuan auditnya adalah memastikan bahwa yang recorded, ya, artinya itu pengadaan atau pembelian yang tercatat itu benar-benar barangnya diterima. Jadi kita melakukan pembelian tapi barangnya ada. Occurrence, ada barangnya terjadi, benar terjadi barangnya. Nah, ini tujuan kita. Lalu kita tanya nih tadi, di apa, Rosa ya, saya pakai Rosa terus, kantor akutannya Rosa. Dari Rangga yang punya perusahaan ini. Oh, Rangga rupanya membuat pengendalian intern, membuat intern kontrol di lingkungan perusahaannya untuk menjaga keamanan perusahaan. Tadi kan tujuannya gitu dan efektivitasnya, kepatuhan. Jadi, menjaga itu. Lalu, apa sih intern kontrol yang dibikin sama Rangga ini? Terkait dengan occurrence tadi, Rangga itu membikin intern kontrol ini. Bahwa ada dokumen penawaran, purchase acquisition, dokumen pemesanan, purchase order, receiving report, peringatan barang, dan juga invoice dari supplier, itu semua dibundel, dikumpul dalam voucher. Lengkap semua ada. Jadi, setiap voucher pembelian, itu lengkap dokumennya. Ada purchase requisition, ada yang lain-lain tadi, lengkap semuanya. Itu kata Rangga. Terus, Rosa sebagai auditor, oke, Anda bikin untuk pengendalian, kita uji dengan test of control oleh Rosa. Dicek, apakah benar itu pengendaliannya, atau begini, bukan benar. Apakah pengendalian yang dibuat atau dicanangkan oleh Rangga tadi, itu berjalan enggak secara efektif. Kalau tidak, untuk itu, makanya Rosa mengecek, ceknya dengan cara melakukan test of control. Itu diperiksa, dieksamin, dokumen-dokumen yang katanya tadi merupakan kelengkapan. Itu dilihat, benar, diperiksa dokumennya ada atau enggak. Misalnya, bundel ini satu, bundel pembelian mesin cuci dari toko Abidin, dilihat, benar enggak, ada invoice-nya, ada invoice-nya, ada purchase-requisition-nya, ada dokumen-perliman barangnya ada, pesanan ada, ada lengkap, benar. Berarti benar. Itu untuk memastikan bahwa internal kontrolnya itu efektif. Berarti berjalan. Lalu untuk tes yang berikutnya adalah tes substantif dan transaksi. Karena kalau yang ini hanya untuk menguji pengendalian, ada pengendalian. Jadi, dengan ada pengendalian itu tentu salah saja kemungkinan akan terhindar. Oh, ada dia, bagus. Tapi, sebagai auditor, Anda melakukan, memastikan, transaksinya benar-benar enggak ada yang salah, apa udah benar semua, transaksinya, jumlahnya benar, orangnya yang di ini juga benar, hitung-hitungan juga benar, itu semua dilakukan oleh substantif tes. Tes substantif untuk apa? Untuk transaksi. Jadi, test substantif untuk transaksi. Nah, itu dilihat dengan melakukan misalnya di sini review. Review jurnal pembelian. Review buku besar. Review akun master file dari hutang. Untuk yang mana? Untuk yang saldo-saldo yang besar dan tidak umum. Jadi, dalam uji itu diuji oleh Rosa benar-benar dilihat pada pembelian yang nilainya besar itu dilihat benar apa enggak. Jadi, kalau sebesar benar-benar ya sudah, yang lainnya memang biasa. Itu kira-kira yang menyangkut yang occurrence. Ini ada banyak lagi yang lain pendaliannya, misalnya di sini. Nah, ini ada yang dokumen yang dibatalkan itu dilakukan upaya untuk supaya tidak digunakan lagi. Itu katanya begitu kata Rangga. Rosa langsung sebagai auditor kita cek ada enggak indikasinya pembatalan yang kayak begini. Kalau ada, ya benar. Tapi, lalu untuk pengujian substantifnya Rosa melakukan pemeriksaan terhadap vendor yang terkait terhadap yang unusual dokumen-dokumennya. Oke, jadi ini kita lihat. Sekarang kita lihat yang tujuan audit berikutnya. Yaitu di sini misalnya completeness. Apa tujuannya sih? Tujuannya kalau completeness itu semua pembelian yang terjadi itu benar-benar tercatat. Jadi, kebalikan yang tadi. Kalau tadi yang tercatat itu benar-benar ada. Kalau completeness, yang ada ini benar-benar tercatat. Jadi, jangan sampai ada satu pembelian ada, tapi tercatat di pembukuan. Lalu, si Rangga kasih tahu. Ini pengendalian saya untuk memastikan itu terpenuhi. Yang nomor satu misalnya. Rangga memberitahu ini. Yaitu purchase order dikasih pre-number ke Terangga. Dan dipertanggungjawabkan maksudnya itu. ada nomor urut yang sudah tercetak dan digunakan sesuai dengan urutan. Jadi, dokumen-dokumen pemesanan barang intinya kan ini nih. Dokumen pemesanan barang nih. Purchase order sebagai sumber dari pencatatan pembelian dasar. Itu dibuat dalam satu kertas yang nomornya berurut, tercetak. Dan pemakaiannya urutan. Kalau nggak urutan digelaskan. Itu maksudnya numbered and accounted for. Jadi, urutan. Oke, lalu si Rosa melihat. Benar kata dia, kita cek, kata Rosa. Oh, ini Rosa mengecek urut-urutannya kemudian terhadap sesuatu tadi. Oh, benar urutannya. Oh, ada yang nggak dipakai, ada yang dirobek, tapi nggak dihilangin. Di situ ketahuan dirobek karena apa, ada batal karena apa. Jadi, tahu. Jadi, Rosa puas. Yakin bahwa ini udah berjalan. Kemudian, Rosa melakukan tes substantif untuk memastikan komplitness tadi. Dengan cara apa? Dengan cara menelusuri dari dokumen penerimaan barang kepada jurnalnya. Nah, ini kan, ini konkret nih. Paham nggak nih di sini? Jadi, di sini kan tujuannya memastikan apakah yang existing itu betul-betul tercatat. Ya kan? Dari mana ketahuan yang existing? Oh, ini ternyata dari dokumen-dokumen ada nih, ada dokumen penerimaan barang nih. Nah, oleh Rosa dilihat ada dokumen penerimaan barang. Oh, barang banyak-banyak. Lalu, dicek dokumen penerimaan barang ini ke buku jurnal pembelian. Ada nggak? Oh, kok nggak ada? Ketahuan. Ternyata ada pembelian misalnya sound system, ya kan? Ada pengiriman sound system, bukti penerimaan sound system gitu. Dilihat sama Rosa di perusahaannya Rangga. Ternyata pas dicek ke buku jurnal pembelian isinya mesin cuci, lain-lain. Tapi kok nggak ada tuh yang namanya sound system. Walaupun tokonya Abidin semua banyak ini toko Abidin. Ini kok nggak ada? Nah, berarti ada pembelian dari toko Abidin yang belum masuk, belum kecatat, belum ke-record di sini dalam pembukuan perusahaan. Lalu dikoreksi diberitahu. Itu kira-kira cara berpikir alur ceritanya demikian. Kemudian di akursi, kalau akursi ini tentu hubungannya dengan kalkulasi. Di sini kan dibilang kalkulasi dilakukan secara internal dan diverifikasi. Lalu ya oleh Rosa dilihat indikasinya bener apa nggak. Kemudian Rosa ngitung juga sendiri. Bikin perhitungan, compare, di-compare gitu. catatan ini dengan itu bener apa nggak. Kemudian dihitung ulang, di-compute, dihitung ulang, bagaimana hitungan akursinya, clericalnya maksudnya hitungnya tambah kurang bagi dalam voice-voicenya, termasuk diskonnya, transportnya udah masuk ke-bener, ketempatan angkanya di dokumen-dokumen bukti, itu dihitung ulang oleh Rosa sebagai auditor. Itu tujuan dari akursi. Nah, tujuan yang berikutnya adalah posting samurisasi. Ini posting itu juga sudah dibukukan atau belum sampai ke ledger. Di sini kan dari jurnal sudah dibuka sampai ke ledger. Kemudian yang klasifikasi juga gitu. Jangan sampai salah account. Misalnya pembelian di pembelian barang di apa namanya salah dibukukan. Ini kan acquisition pembelian dimasukkan ke dalam misalnya transaksi apa namanya bukan pembelian tapi penjualan misalnya ketuker itu bisa juga salah. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah timing. Timing ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi pembelian itu yang tercatat itu tercatat dengan pada tanggal yang tepat. Artinya biasanya ini kan di akhir-akhir tahun buku. Jadi jangan sampai ini kan tahun bukunya 2011 ya yang saya contoh misalnya di dalam ini di buku ini itu misalnya ada pembelian di bulan Desember Desember 2011 itu pastikan gitu jangan sampai pembelian 2019 itu nggak kecatat. Jangan sampai gitu. Jangan sampai juga atau dengan kata lain karena itu yang Desember tadi nggak kecatat malah kelengkapan nggak kecatat gitu. Penjualan di tahun 2011. Padahal dia transaksi Desember 2019. Atau sebaliknya ada penjualan yang diluar 2011 misalnya Januari 2012 yang dimasukin menjadi sebagai transaksi pembelian di 2011. Ini dua-duanya ini harus dikoreksi karena tidak tepat pada tanda masing-masing. Itu kira-kira yang dimaksud dari timing tujuan dalam transaksi. Kemudian kita lihat tadi kalau tadi kita sudah mengenai transaksi pembelian. Kalau sekarang transaksi pembayaran. Lebih kurang hampir sama. Kenapa samanya dimana? Samanya karena tujuannya sama. Tujuannya sama. Karena tujuan auditnya adalah transaksi yaitu 6 item. Yang pertama occurrence. Untuk cash displacement sama tadi yaitu yang tercatat apakah benar-benar diterima. Jadi pengeluaran uang itu barangnya diterima. Ada nggak barangnya? Jadi kita mengeluarkan uang kan udah kecatat ada catatan pengeluaran uang sekian. Itu dipastikan atas catatan pengeluaran uang itu apakah barangnya diterima. Itu tujuan dari occurrence. Nah ini untuk itu supaya itu terjamin lagi-lagi langga membuat pengendalian seperti ini. Apa pengendaliannya? Yaitu utamanya adalah adanya pemisahan fungsi. Segregation of function segregation of duties disini. Antara orang yang mengurus piutang dengan orang yang mengurus kas uang pembayaran. Jadi misalnya rangga ini menghire X gitu kan sebagai anak buahnya yang mengurusin piutang. Dia mencatat hutang, dia mencatat hutang, daftar-daftar hutang. Termasuk ada hutang untuk abidin tadi beli elektronik. Ada tuh dicatatat. Nah dia juga menghire lagi pada yang lain itu Z misalnya. Saudara Z. Nah yang Z ini itu bukan ngurusin daftar piutang. Dia hanya taunya bayar. Juga rangga perintah bayar. Hutangnya toko abidin bayar. Dia tahu bayar. Dia nggak tahu hutangnya toko abidin berapa jumlahnya. Dia taunya suruh bayar 20 juta bayar padahal hutangnya 100 bayar 70 bayar 70 bayar 70 dia bayar. Nah dari si X juga begitu. X nggak tahu bayar dibayarnya berapa. Taunya ada hutang kepada abidin dibayarnya 100 gitu aja. Jadi tidak saling mengetahui. Kalau dua fungsi ini digabung satu orang misalnya oleh si Y ya kan. Y ini ternyata merangkep yang mencatat hutang juga dia ngurus uangnya. Nah ini berpotensi lemah pengendaliannya. Si Y ini bisa melakukan manipulasi. Dia tahu toko abidin itu ada hutangnya 100 juta nih. Saan rangga nih. Bos punya hutang 100 juta ke toko abidin terus disuruh bayar. Bayar tuh 70 juta gitu. Dia nggak bayar 70 dia bayarnya 60 10 dia keep. Nanti pas berikutnya lagi baru dia gini. Toh dia memastikan ya biasanya orang bermain itu kan memastikan bahwa toko abidin nggak akan nagih. Sehingga aman dia bisa bermain. Itu yang patut diwaspadai. Makanya diadakan pemisahan. Bagi auditor, bagi rosa gimana yang diusulkan oleh si rangga tadi? Coba dites. Didiskusikan dengan personilnya X panggil X-nya. Kerjaan Anda apa begini-gini? Oh bagian hutang ini oke. rekam. Kemudian Z panggil yang ngurusin kas. Jadi yakin rosa bawa keduanya terpisah dan tidak saling mengetahui. Nah dokumen-dokumen diobservasi aktivitasnya bagaimana proses pembayaran dilihat alur dokumennya. Nah itu tes kontrol. Lagi-lagi kemudian untuk tes substantifnya dilakukan review cash dispersement tadi. Di review untuk yang jumlahnya besar dan tidak ini. Itulah kira-kira yang dilakukan untuk ukuran. Kemudian untuk completeness itu kebalikannya. Kalau completeness malah yang existing itu apakah sudah tercatat. Ini di-check di-check. Di-sini adanya rekonstellasi bank misalnya yang dilakukan tiap bulan. Ini di-check sama rekonstellasi yang benar-benar salah. Kemudian di-check rekonstellasi ini dengan bank statement. Ini catatan pengeluarannya dibandingkan dengan dokumen yang rekening koran yang dari bank cocokin. Itu bagi auditor bagi rosa. Rosa ya benar? Oh ya rosa. Nah itu dua ya. Kemudian ada empat lagi tujuan ini kan dua dari empat tujuan dari audit terhadap transaksi pengeluaran khas. Di sini kursi posting ada klasifikasi ada timing. Timing sama dengan tadi untuk memastikan jangan sampai pengeluaran itu dikeluarkan pada bulan Desember tapi nggak dicatat Desember. Catatnya baru Januari atau demikian juga sebalik. Nah itu adalah tes of control dan tes substantive tes of transaction baik untuk pembelian atau pengadam maupun pengeluaran. Lalu kita sekarang lihat berikutnya adalah tes atau pengujian lain yang terkait dengan utang. Dimana kan tadi setiap kita beli itu kan kita mengakibatkan timbulnya akun utang dalam juga signifikan. Nah memeriksa utang itu bagaimana kalau biasanya kan utang itu diperiksa dengan prosedur analitis dan tes detail balance. Karena ini utang ini akun kan tentu tujuan auditnya adalah tujuan audit tentang akun juga tentang saldo akun kan gitu saldonya jadi yang tujuannya ada berapa ada 8 kan gitu ada ya 8 kalau yang transaksi 6 ini 8 nah ini coba kita lihat ya satu-satu nah ini prosedur analitis dan tes dari utang usaha nah ini ada metode yang dirancang untuk menghitung untuk menyiapkan tes of detail balance untuk utang ya kan seperti biasa dalam setiap kegiatan audit kita tuh proses auditnya ada 4 kan ada 4 fase fase pertama itu yang perencanaan kemudian pelaksanaan itu di 2 dan 3 ya 2 3 itu pelaksanaan ini 2 3 ini pelaksanaan ya kan nanti yang keempat adalah penyelesaian langsung sama penerbitan laporan ini garis-garis kuningnya kelihatan ya atau ada ada jeda gitu telat gitu habis saya ngomong baru rongol gitu ya halo kok diem aja nih halo wah ini takutnya gak kedenger lagi saya kelihatan denger ya kelihatan oke saya agak trauma dengan kemarin gak hilang suara itu jadi khawatir gak kedengeran nah jadi fase pertama perencanaan tadi ya memang itu isinya yang pertama adalah mengidentifikasi resiko bisnis yang terkait dengan utang ya kan misalnya kayak di beberapa perusahaan perusahaan konstruksi ya itu utang itu biasa gitu jadi kayak ada penesan dengar ini pembangunan jalan tol banyak utang ya tapi dikerjaan aja sama mereka karena mereka gak bisa berhenti kan mereka harus kerjakan nanti yang utangnya belum dibayar gak apa-apa makanya pekerjaan pekerjaan sarap dengan uang modal kerja karena dia kan harus membayar tukangnya segera padahal pelunasannya dari dari proyek atau dari orang yang membesan itu biasanya bayarnya nanti agak lama jadi menjadi utang yang lama besar itu banyak terjadi itu dikenali kemudian yang kedua adalah masih perencana adalah menetapkan tolerable misstatement apa sih tolerable misstatement yaitu apa apa namanya merupakan materialitas kan gitu nilai materialitas artinya kalau tolerable misstatementnya kita sebut katakanlah untuk kegiatan ini nih sekerja menetapkan materialitasnya itu nilai materialitasnya adalah 15 juta gitu dalam transaksi di perusahaan yang rangga artinya segala penyimpangan yang nilainya itu ya atas 15 juta itu dianggap material dianggap mempengaruhi harus dikoreksi kalau tidak dikoreksi harus diberikan penjelasan yang cukup karena itu mempengaruhi tapi kalau penyimpangan atau misstatementnya itu hanya salah satunya hanya di bawah 15 juta mungkin 13 juta itu tidak mempengaruhi tidak material tapi dalam praktek itu dicatat oleh kursa dicatat ada daftar daftar koreksi koreksi salah saji yang nilainya itu di bawah nilai material yaitu ini ini habis itu semuanya ada 12 ada 7 ada 8 di bawah 15 itu semua dicatat dan diselaporkan itu materialitas itu artinya angka dimana kita mengizinkan mentoleransi adanya salah saji jadi kalau salah saji itu nilainya sampai dengan 15 itu kita toleransi namanya tolerable jadi hubungannya dengan mentalitas ini untuk hutang berapa kemudian itu inherent risknya kemudian control risknya ya tentu memastikan kontrolnya bagaimana kalau semakin kecil control risk berarti kontrolnya semakin bisa diandalkan kontrol yang dibuat oleh ranggal semakin bagus efektif sehingga kita bisa mengandalkannya ya tes-tes berikutnya menjadi lebih tidak terlalu dalam nah itu baru perencanaan nah sekarang pelaksanaannya ya ini yang yang TOC dan STOT tahapan untuk dalam pelaksanaan nah kemudian yang tahapan ketiga adalah untuk saldo kalau yang nomor dua itu pelaksanaan pengujian untuk yang transaksi ya kan itu untuk transaksi untuk saldo adalah yang ini saldo itu yang ini ya kan yang ketiga kalau transaksi yang ini transaksi transaksi yang ini ya kan kalau apa kalau saldo adalah yang ketiga yang ketiga ya itu ada dua di sini dalam tahapan ketiga itu yang satu dengan melakukan prosedur analitis terhadap utang satu dengan tes terhadap utang juga gitu kan karena memang saldo utang kan lalu kita lihat bagaimana nih PA-nya bagaimana TDB-nya bagaimana untuk utang kita lihat ini PA-nya atau analytical procedure atau procedure analytics-nya untuk siklus pembelian dan perbayaran ini lihat misalnya dibandingkan pembelian apa namanya angka angka pembelian ya kan dengan tahun sebelumnya itu diharapkan akan ditemukan adanya salah saji yang utang ya salah saji utang gitu kan kemudian review utang-utang yang jumlahnya tidak umum pendornya yang baru-baru itu akan ditemukan adanya salah saji dalam klasifikasi ya kan mengelompokkan kemudian bandingkan individual dari utang dengan tahun sebelumnya itu diharapkan ada yang ditemukan itu ya utang-utang yang gak kecatat utang-utang yang gak ada yang bokong bodong gitu kan atau salah saji jadi ini semua kegiatan prosedur analytics ini adalah tujuannya hanya memastikan bukan memastikan menemukan adanya possibility of misstatement atau possible misstatement atau kemungkinan adanya misstatement nah benar-benar ada apa enggak itu di uji di uji dengan STOT kalau saldo di uji dengan TDB itu cara mindset kita berpikirnya demikian nah berikutnya kita lihat tadi kan ada indikasinya tadi sudah potensi-potensi kemungkinan masuk ke menemukannya nih gitu di dalam saldo utang untuk menemukan salah saji atau tidak atau fraud atau sekedar error itu dilakukan test of data balance saldo tentu tujuan auditnya adalah juga saldo yang berkait dengan saldo ada 8 nah disini ada 1 ini 1 belum nah ini eksistensi yang pertama detail tight-in kedua eksistensi detail tight-in ini keterkaikan artinya tuh bahwa bukunya sudah dibukukan di di jurnal kemudian dibukukan di buku besar dan seterusnya kita lihat coba disini ya kan nah dalam detail tight-in itu kan memastikan tentang apakah sudah agree ya kan sudah sesuai dengan related master file dengan master file itu semacam buku pembantunya udah ada sesuai atau belum kemudian sesuai dengan general legend general legend buku besar sesuai sesuai apa enggak itu itu tujuan lalu dilakukan apa sama dia untuk memastikan itu dia misalnya ditelusuri dari total general legend ditelusuri benar enggak diangkat total kemudian dividu dari vendor dilihat melihat buku besar utang dilihat bukti pendukungnya invoice-nya invoice dari vendor itu kan pentingnya kan itu jadi kalau ada angka utang tapi enggak ada invoice-nya ini bohong atau bukannya bohong hati ini bermasalah karena apa dasarnya utang ini ada tagihan invoice tadi itu untuk menguji nah menguji eksistensi apa memastikan bahwa utang itu benar-benar ada ini ditelusuri ya tadi nih account paybelnya dengan terbalik kalau ini jadi bukan vendor telusuri ke bukti tapi dari dari apa namanya dari liftnya dari daftar di utang ditelusuri ke invoice-nya dilihat gitu kan ada apa enggak atau bahkan dikonfirmasi gitu untuk asisten sini bisa saja utang itu dikonfirmasi walaupun tidak sepopuler kalau di utang ya tapi kadang-kadang ada juga utang itu dilakukan konfirmasi untuk meyakinkan keberadaan nah itu kira-kira demikian selanjutnya kompetitas ini cut-up dan obligation ini ada berapa nih 1 2 3 4 5 6 7 kurang 1 apa yang kurang yang kurang adalah deliverable value deliverable value memang kenapa tidak masuk karena memang saya bilang tujuannya saldo akun itu 8 tapi untuk yang piutang itu enggak kalau piutang ya 8-8nya karena apa piutang itu diuntut oleh standar itu disajikan sebesar nilai realisasinya jadi kita perlu menilai nilai realisasinya berapa itu di uji tapi kalau utang enggak utang itu adalah nilai sebesar tanggung jawab harus kita berikan jadi kalau namanya utang itu bukan nilai realisasinya tapi nilai jatuh temponya kewajiban itu berapa sih sebesar apa itu harus secara jelas dicatat jadi jangan bukan nilai realisasinya kalau realisasinya kesanggupan kita ya enggak benar kalau itu kan orang kalau piutang kan orang sanggup bayar ke kita jadi lucu kan kalau gila kita utang kepada orang lain itu enggak ada nilai realisasinya ya segede gitu ya bayar tapi kalau kita punya tagihan kepada orang lain orang lain kita itu mencadangkan kemungkinan orang enggak bisa tagihan itu namanya prinsip konservatif prinsip konservatif itu kan kalau rugi diakui segera tapi kalau untung ntar dulu sampai benar-benar kita dapat untung baru kita akui kalau rugi baru ada indikasi udah akui aja sebagai rugi beban bukan beban aja itu konservatif disilah bahasa awamnya orang yang ketakutan kekhawatirannya tinggi makanya konservatif partai konservatif itu partai yang sangat hati-hati disilahnya kan ini demikian seterusnya dilakukan kemudian kita oke selanjutnya kita akan melihat rangkumannya dari pengujian tadi ya dalam siklus pengadaan dan pembayaran ini kita lihat rangkumannya nah ini kalau kita lihat ada dua slide yang bagus yang bisa gambar bisa kita menjadikan acuan yang pertama ini disini digambarkan nih dalam transaksi siklus apa namanya pengadaan dan pembayaran nah ini yang merah-merah ini ini adalah transaksi ini transaksi pembayaran hutang dibayar lewat bank dan kalau ini adalah transaksi pembayaran namanya biaya-biaya untuk membeli ya kan perlunasan juga disini nah kemudian yang ketiga adalah transaksi pembelian aset ini transaksi pembelian aset jadi tiga transaksi ini karena ini transaksi tentu kalau kita mau merisak transaksi yang dilakukan adalah tekniknya dengan apa dengan TOC dan STOT ya kan boleh ini AP ada tambahan AP juga boleh untuk membantu jadi AP-nya ya untuk membantu juga mengindikasikan apa tapi untuk menemukan apa namanya benar-benar salah satu pembayaran dalam transaksi ini adalah dengan mengedekat STOT tes substantif ya kan untuk transaksi itu kalau TOC untuk tadi melihat efektivitas keandalian yang kira-kira diduga akan dapat menekan terjadinya salah saji ya kan karena ada pertunan yang baru nah sementara untuk yang saldo itu tetap mengundangkan TDD dengan AP ya kan TDB ini saldonya dimana misalnya ini saldo aset ini saldo akhir dari aset yang dibeli kemudian saldo akhir dari ini hutang ini saldo akhir dari hutang kemudian saldo akhir dari ini biaya-biaya pembelian ketiga-tiga saldo ini tentu ya karena dia saldo dia menggunakan TDB ya kan jadi mengujinya dengan cara apa namanya audit menggunakan teknik yang TDB ya kan saldo TDB tambah AP itu tambah ya kan nah dari keempat jenis teknik audit yaitu kita pertama TOC ya kan kemudian STOT ya ini kan pasangannya kemudian prosedur analytics dan details balance nah keempat-empat ini dilakukan adalah untuk mengumpulkan tes ini semua dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang cukup bukti yang cukup untuk menilai kewajaran transaksi tadi transaksi dari pembelian dan siklus pembayaran transaksi yang ada di sini jadi bukti-bukti pendukung ini nah ilustrasinya kan ada di ini yang tadi kita lihat adalah di dalam ini jadi ada 10 transaksi ini ini bagian dari ini semua tujuannya bagi Anda mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung transaksi ini atau peristiwa ini ya kan mutasi-mutasi ini ini sampai jam berapa ya sekarang jam 3 tanda nanti jam 3 20 jam 3 20 jam 3 20 oke nah sekarang kita lihat audit untuk akun lainnya dalam siklus tadi siklus tadi kan yang utama pengadaan pembelian kemudian pembayaran kemudian yang kecil-kecil tadi yang yang ini sekarang lainnya nih yang kecil ini tadi utang ya kan ada utang terkait dengan siklus juga tuh nah sekarang adalah kita lihat yang lainnya tadi yang kan tadi 1 2 ini yang ketiga ya kan ketiga yang berpengaruh lah nah ini ada beban bayar di muka ada tanah bangunan dulu lah nah ini ini properti kita coba lihat properti itu nah jadi properti plan, pabrik, dan equipment itu apa saja sih yang namanya properti plan equipment isinya ini ada land, tanah, bangunan disampaikan tadi perhatian furniture termasuk mobil kemudian improvement ini perbaikan rehab gitu kan construction progress yang masih dalam proses baru-barang setengah jadi proyek setengah jadi ini anda pastikan nih kayak kendaraan auto trucks ini itu lihat kalau anda suruh merisak mobil satu perusahaan tadi si apa Rosa Rosa melihat ada tujuh mobil nih yang dibuka dalam pembukaan perusahaannya Rangga dia lihat satu-satu kok di antara tujuh ini ada satu namanya ini namanya Rangga gitu bukan PT Rangga kan gitu itu beda gitu kalau PT Rangga ya benar perusahaannya Rangga semua PT Rangga sebagai pribadi nah ini nggak bisa gitu nggak bisa dicatat sebagai kendaraannya PT Rangga untuk menjadi untuk nah lu ditanya Rangga bagaimana nih mau saya koreksi apa nggak keterangga jangan di koreksi deh jadi gimana saya pokoknya ini mau sendiri punya perusahaan yaudah kalau mau punya perusahaan mungkin nanti Rosa bisa mengasih usulan misalnya ada berita acara penyerahan jadi penerimaan penerimaan kan jadi ada tambahan penghasilan kan gitu donasi namanya modal donasi kan gitu itu harus begitu jadi demikian diantaranya nah kita lihat sekarang itu kan klasifikasinya lalu sekarang karakteristiknya apa yang dimaksud dengan operatif perusahaan mereka ini adalah propriety ini digunakan untuk kegiatan usaha ya pastilah untuk kegiatan usaha tapi kalau nggak kegiatan usaha tadi tuh makanya contoh kendaraan ada kendaraannya tapi nama Rangga nggak bisa karena itu kalau nama pribadi asumnya bukan untuk perusahaan tapi kalau untuk perusahaan dia harus nama nama perusahaan PT Rangga gitu demikian juga kayak dan lain-lainnya nah kemudian berikutnya harganya tuh relatif mahal memang pengendalian properti ini plan ini bukan yang murah-murah yang mahal karena memang untuk infrastruktur ya mendukung dari kegiatan bisnisnya kemudian belinya juga jarang karena kalau belinya dibeli untuk jangka waktu yang dan dia tidak untuk jual jadi pembeliannya itu jarang karena memang nggak untuk dijual untuk dipakai dia dibeli jarang untuk dipakai tidak untuk dijual untuk yang satu digunakan dipakai dan diharapkan tentu dia umurnya lebih dari setahun karena dia lama kan infrastruktur kan kantor lama pabrik yang lama gudangnya bisa dipakai lama nah ini kebetulan dari sini coba kita lihat kita dalami bersama semua kita dalami equipment aja sebagai untuk mewakili semua properti plan dan equipment kita lihat bagaimana mengaudit equipment audit equipment adalah itu cukup melakukan prosedur analitis dan berikutnya itu tersebut analitis habis itu memverifikasi ini baru agak panjang verifikasi pengadaan tahun berjalan pembeliannya kemudian pelepasannya pelepasan itu penjualan kemudian saldo akhirnya berapa kemudian berapa penyusutannya diverifikasi kemudian akumulasi penyusutan itu langkah-langkah untuk melakukan audit robot ini sekedar ilustrasi bagaimana equipment dan penekon yang terkait disini paling tidak ada 4 akun yang terkait disini yang pertama adalah equipment itu sendiri kemudian penyusutannya ini penyusutan dengan akumulasi jadi satu jadi satu ini ke dua ya kan jadi bentukkan begini ini dua ini jadi satu ini kelihatan ya ini ya kuningnya ya halo kelihatan pak kelihatan ini dua nah yang satu adalah laba karena pelepasan gitu kan atau disposal sebagai ilustrasi ada jurnal yang saya lihat nah ini sebenarnya pelajaran ini bagian dari pelajaran sistem informasi akutansi ya bukan ya auditing jadi anda udah tahu jadi disini kalau anda lihat ya kan nah itu kan merah ini adalah depresiasi pada akumulasi depresiasi depresiasi baban penyusutan pada akumulasi penyusutan katakanlah 5 ribu jadi disini di debit 5 ribu ya kan kemudian kreditnya disini 5 ribu akumulasi menggambarkan nilai kemudian yang yang dua transaksi dua adalah disposal pada saat equipment tadi di dijual pasaran jual ini catatannya misalnya equipment itu tadinya 100 nilai apa harga perolehannya ya kan kemudian akumulasi penyusutannya 80 berarti nilai bukunya berapa kalau equipment dengan gambaran begini nilai bukunya berapa berapa nih rosa rosa auditornya berapa ada rosanya yang ada siapa siapa yang ini nilai nilai bukunya berapa ini atau rangga coba atau yang lainnya nilai bukunya berapa equipment harga perolehannya 100 kemudian akumulasi penyusutan 80 berarti nilai bukunya equipment berapa sekarang 20 iya 20 ya 20 bener 20 kenapa rangga halo ini rangga nilpon tapi kenapa ya apa ada yang gak ada yang ada yang masuk itu gak bisa masuk apa udah udah gak saya tutup oke jadi kita ke khusnul tadi udah bilang berapa tadi 20 ribu ya ya berarti kan nilai bukunya 20 ribu nah lalu ini ternyata dijual dengan harga dengan bayaran 50 ribu gitu kan kalau kalau dibayar 50 ribu tentu ada untung kan 30 kan tadi kan cuma 20 dia nilai bukunya dibayar 50 berarti ada untung 30 atau laba atau gain atas terhadap penjualan ini ada disini nah jurnalnya equipmentnya kan berkurang nih karena dibuang tuh dari sekian katakanlah ada 1 miliar 100 juta dibuang dijual gitu disposi dijual 100 nah ini berapa ininya 80 akumulasi penjualannya disini ya kan akumulasi penjualannya disini 80 nah dari 2 ini dari 2 ini dapatlah nilai buku yang 80 20 tadi nah ternyata di apa dibeli kan dibeli dikasih cash cash gak ada disini harusnya ada disini ya setambah ini cash di buku kadang-kadang gak sempurna juga harusnya ada disini cash ini cash ya cash ini misalnya disini cash cash nah cash disini diterima 50 disini 50 cash terima 50 nah 50 ini dibandingkan dengan 20 kan selisih 30 30 nya masuk disini gitu jadi dari sini kelihatan apa siklus atau perjalanan ini oke lalu dari ini kan equipment ngetesnya gimana tadi kan dengan prosedur analytics baru dengan detail balance prosedur analytics nya bagaimana bisa begini ya kan dilihat bahwa prosedur analytics nya untuk equipment adalah begini yang pertama yang pertama bandingkan biaya penyusutan dibagi dengan equipment ya kan dibandingkan dengan tahun lalu dengan perhitungan membandingkan rasio ini terhadap tahun lalu itu akan diharapkan menemukan misstatement misstatement baik di persediaan di apa di biaya penyusutan maupun di akumulasi ya kan demikian juga kalau yang dibandingkan akumulasi dengan biaya equipment nya dibandingkan tahun lalu maka akan ada kemungkinan salah saja di akumulasi depresiasi kemudian juga compare repairs ini kemungkinan akan ada beban yang harus di kapitalisasi jadi beban itu nggak semuanya dibebankan kita bisa lihat ternyata beban ini harusnya di kapitalisasi nggak bisa dibebankan semua kenapa orang membebankan semua tidak mengkapitalisasi karena dengan bebanan itu biaya bertambah karena biaya bertambah laba berkurang ditekan laba berkurang berarti pajaknya menjadi lebih rendah itu bisa berpengaruh ke sana jadi itu salah satu hal yang menjadi perhatian Anda kalau nanti Anda menjadi auditor di direktorat misalnya pemeriksaan pajak kemudian membandingkan manufacturing cost dengan ukuran produksi dari tahun lalu ini akan menemukan Anda idle adanya idle equipment atau bahkan ada equipment yang udah dihapus tapi belum masih ada di catatan gitu udah dijual misalnya dijual di 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 sudah gak dipakai tapi masih ada dalam catatan lagi-lagi person analisa adalah mencakup bagaimana menemukan possibility of misstatement bukan menemukan misstatement menemukan misstatementnya ada di TDB jadi TDB ini lah baru kita menemukan betul-betul terjadi misstatement nah ini misalnya di tilt-in di check nih di footing position bener apa enggak kemudian untuk asistensi dilakukan apa nih ini kan dilakukan check fisik gitu jadi kalau ada barang itu bener apa enggak ada itu di check bener apa enggak kalau enggak ada langsung dikoreksi ditemukan adanya kesalahan di dalam test of detail balance ini langsung menemukan itu completeness juga begitu di review dilihat bener apa enggak ini untuk menentukan apakah apa nama kalau disini kan periksa vendor ya kan vendor memastikan apa nih memastikan pembelian yang ada itu benar-benar tercatat lalu apa langkahnya langkahnya memeriksa invoice-nya supplier dari vendor tadi kita kan pembeli dari penjual itu dikaitkan dengan ini dengan biaya-biaya akun-akun pembiaraan ya kan untuk memastikan bahwa ini bukan untuk pihutang jadi harus dilihat bukan pihutang dengan hutangnya nah itu tiga tujuan lalu empat yang lain adalah ini kenapa ini tadi empat kenapa jadi tujuh ya tiga tambah empat kan tujuh harusnya delapan ya kurang satu tadi yang nilai realisasi tadi enggak masuk karena ini hutang hutang itu tidak ada kewajiban kita untuk menilai realisasinya karena memang hutang itu sebesar yang hutang kita kepada dia bukan tagihan kalau tagihan baru kita nilai realisasinya berapa sih yang betul-betul bisa kita tagih karena pendapatan ini kan enggak kewajiban bayar Anda punya otasian bayar bahwa nanti dapat diskon dari si penjual itu soal nanti itu menjadi tambahan penghasilan namanya jadi bedanya itu makanya tidak perlu ada nah disini kita akurasinya tujuannya apa sih memastikan bahwa pembelian itu akurat diperiksa nih hitung-hitungannya kemudian begitu juga hak dan kewajiban disini haknya klien dalam tanda berjalan terus pembelian itu sudah benar atau diperiksa oleh auditor tadi oleh rosa ini nya apa namanya disini nih vendor nya oke itu kira-kira yang diperlukan dalam audit terhadap equipment nah lalu berikutnya ada akun lainnya dia adalah beban bayar di muka apa itu yang disini disebut prepet expand yang tadi yang kalau kita sewa apa namanya kos-kosan wah kos-kosan dulu yang kos-kosan bulan Mei itu sesuai tapi pas kita bayar kos-kosan bulan Juni di bulan Mei maka itu menjadi prepet expand menjadi beban yang dibayar di muka kita bayar duluan itu isinya contohnya ada apa saja ada sewa tadi kemudian ada teks pajak juga ada bayar dibukakan pajaknya Kepala PPH WAPP 25 ya ini kelas pajak kan ya halo halo oh tadi Rangga telepon kenapa ya halo Rangga ada di laun gak nih atau keluar soalnya jumlahnya 39 halo Rangga ada gak ya gak ada ya kok diem semua nih tapi yang lain denger ya Khusnul masih ada ya denger pak masih ya oh Luluk masih ya oh ini kok kok Rangga nih oh ini kenapa nih Iskia nih mau masuk atau gimana ya saya gak ngunci lagi udah gak dikunci udah di gak ada udah dibuka aja tapi kenapa gak masuk ya Iskia kok di mute gimana udah dibuka semua nih Sinta gak bisa ngomong Khusnul kok bisa yang lain gak bisa ya coba saya saya gak gitu ngerti juga nih oh udah bisa nih halo pak halo pak sudah bisa pak baru bisa pak baru bisa pak baru bisa pak baru bisa pak cuma itu aja tadi yang Khusnul aja yang jawab gitu ya oke jadi udah bisa ya denger ya bisa pak oke saya deg-degan juga iya pak suara saya didengar cuma aneh gak bisa masuk ke saya gitu ya iya pak ya memang nih aneh-aneh aja nih kalau kemarin sih gak bisa sekarang saya gak bisa denger ya mungkin tadi waktu di awal-awal karena kan berisik tuh saya belum saya unmute lagi mungkin kalau Khusnul bisa karena dia masuknya belakangan mungkin jadi biaya bayar di muka kemudian beban ditangguhkan kemudian ini yang berikutnya adalah beban ditangguhkan kalau tadi muka tuh ada asuransi beban ditangguhkan adalah pajak misalnya ya kan pajak ini ditangguhkan sekarang sampai bener-bener nanti bisa menikmatinya baru bisa dibebankan kemudian ada intangible asset itu termasuk prepaid juga misalnya biaya organisasi biaya patent transport dan copyright nah ini kira-kira prepaid expense ya kan kita lihat disini yang dipakai adalah untuk mewakili prepaid expense adalah asuransi jadi prepaid insurance itu ada dua akunnya disini yaitu akun tentang akun tentang prepaid insurance sendiri dan insurance expense kalau yang kiri adalah akun raca akun laporan posisi keuangan kalau yang ini insurance expense adalah akun dari laporan laba rugi nah pengedarannya bagaimana kita lihat bahwa ini perlu di dalam asuransi ini dipastikan perolehannya bagaimana lalu pembukuan asuransi bagaimana kemudian registrasi akutansi kita lihat masa berlakunya aturan-aturannya klausur-klausur dan yang terakhir adalah pembayaran premi bukan presmi salah nih premi asuransi bukan presmi premi asuransi nah untuk melakukan pengujian terhadap prepaid insurance ini biasanya kita cukup melakukan prosedur analytics saja ya disini prosedur analytics itu ini saya ambil kutip dari buku ya kan tapi bisa lah kira-kira dipakai langsung nah ini di prosedur analytics itu untuk dua yang merah ini adalah prepaid expense eh prepaid insurance yang merupakan perkiraan raca sedangkan insurance expense yang merah adalah perkiraan laba rugi misalnya ini disini bandingkan total prepaid insurance dengan insurance expense tahun yang lalu gitu jadi bandingkan kemudian compute hitung berhasilnya bagaimana dan yang ketiga bandingkan individual policy atau kebijakan dari asuransi yang meng-coveritnya bagaimana itu tujuannya apa untuk memastikan bahwa coverage atau coverage insurance itu tidak ada perubahan atau kalau ada perubahan juga jadi kita tahu gitu kan nah kemudian yang berikutnya berikutnya misalnya disini nih compare compare compute hitungan-hitungan prepaid insurance nah itu tujuan apa untuk memastikan bahwa tidak ada error dalam perhitungan dan yang terakhir adalah insurance coverage listed ini memastikan bahwa perusahaan itu tidak tidak ter-cover jadi perusahaan semua asetnya di-cover jadi itu memastikan itu itu kira-kira yang di harapan kita dari melakukan personal analysis dalam prepaid insurance nah berikutnya adalah audit juga masih yang akun lainnya ya kan yang akun lainnya tapi di yang menyangkut beban yang masih harus dibayar ya kan apa itu ada di buku itu disebut sebagai accrued accrued liabilities adalah estimasi kewajiban yang belum dibayar atas manfaat yang diterima sebelum tanggal meraca ya kan ya jadi apa saja disini disini ada accrued payroll ini upah ya kan ada accrued payroll taxes ini PPH nih ya kan PPH yang masih harus dibayar ini biasanya dalam praktek akuntansi digunakan singkatan YMH yang masih harus dibayar itu YMH itu begitu itu di pelajaran akuntansi kemudian disini ada juga ini accrued officer bonus officer bonus ini kurang atasnya semua ini misalnya bonus karyawan THR kan sekarang lagi isu tuh direksi BUMN dan komisaris tidak boleh kena THR tapi BUMN nya udah membukukan itu jadi BUMN itu beban THR pada accrued THR ini kalau ini kita pakai accrued nih ya kalau kita nyangin ini ini kita bikin THR jadi artinya pada tahun ini tahun 2000 apa akhir 2019 tahun bukunya itu udah ada tuh THR untuk direksi THR udah dibebankan udah mengurangi laba perusahaan tinggal dibayar kalau dibayar gimana dibayar ini didebet kreditnya apa cash ya kan misalnya nih ada accrued THR gitu accrued THR ini kan di kredit accrued THR nya debit kreditnya cash cash dibayar tapi kan nggak boleh oleh menteri ini nggak dibayar berarti nih ada beban yang kelebihan jadi ada ada laba itu menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya mungkin di tahun depan dikoreksi menjadi tambahan lain-lain apa pendapatan lain-lain dari THR yang nggak dibayarkan jadi sebetulnya kalau dari segi perusahaan nggak ada masalah gitu dibayar nggak dibayar nggak ada masalah kan gitu cuman kalau dibayar ya berarti uangnya keluar uangnya keluar uangnya keluar tapi dari segi usaha ini udah udah dibebankan udah menjadi beban perusahaan THR cuman secara politis karena nggak dibayar ya udah gitu aja itu kira-kira yang menyakut itu kemudian ini contohnya disini yang dipakai adalah property taxes atau pajak pajak upah PPH ya kan eh disini nggak buka upah nih pakai property tax malah pajak kayaan gitu kan ini kalian ke Amerika nah disini seperti tadi juga ini accrued ini adalah perkiraan raja property tax expense adalah perkiraan labah rubi nah disini konteksnya bahwa semua tujuan audit atas saldo akun itu kecuali reasonable value ya kan jadi semuanya dipakai jadi kan karena yang ininya kan yang ke ini nggak relevan dengan utang kan utang utang itu pokoknya sebesar-besarnya gitu maksud sebesar gini kalau kita ada utang 16 berapa utangnya 16 atau 14 nggak ya 14 jangan lebih rendah harus lebih gede gitu namanya utang gitu kan tapi kalau kita tagihan tagihan nih ada 15 bener nggak 15 dihitung bener dihitung realisasinya jangan cuma 13 kita hitung 13 jadi kalau kita utang nggak kita bayar segede-gede karena takutnya bener-bener gede kan tapi kalau kecil itu nanti gampang kita dapat pengurangan tapi belakangan kemudian ini yang utamanya apa di antara 8 atau 7 tadi yang utamanya ada dua yaitu completeness dan akursi completeness ini menyangkut dipastikan bahwa properti terkait memang ada dan dengan jumlah yang tepat komplit kemudian di degan degan sih bentar buat buka puasa kali degan salah nih udah nggak konsen ngetiknya kemudian akurasi akurasi ini dihitung dengan benar dan dibukakan secara konsisten dengan tahun sebelumnya jadi ketepatan perhitungannya oke berikutnya yang nah ini agak terakhir kali ya nah ini menyangkut lainnya tapi yang ini apa namanya beban dan pendapatan income and expenses nah konsep audit atas akun-akun income dan expense itu diantaranya yang utama adalah matching income and expense against expense matching income against expense artinya itu bahwa pendapatan itu bahwa beban itu ada dikeluarkan untuk kita memperoleh pendapatan atau income bahwa demikian juga sebaliknya bahwa income itu kita peroleh karena kita telah mengeluarkan beban sebelumnya gitu kan itu kira-kira nah penerapannya penerapannya itu harus sesuai dengan standar penerapannya sesuai standar akutasi dan dilakukan secara konsisten sehingga dapat diperbandingkan dengan produk-produk sebelumnya jadi nyambung gitu perbandingkan bisa dilakukan rasio penilaian nah dalam audit terhadap akun income dan expense salah saji pada laporan laba rugi akan selalu berdampak sama pada neraca demikian juga sebaiknya salah saji di akun-akun neraca itu akan berdampak dalam akun-akun nah contohnya apa ini misalnya ada analisis terhadap beban perbaikan atau pemeliharaan ini kan apa nih akun laba rugi pemeliharaan ini berkaitan dengan penentuan terjadinya kesalahan error dalam transaksi tanah jadi dalam penilaian nilai tanah bangunan itu bisa berpengaruh kemudian analisis sewa leasing ini berkaitan dengan penentuan kebutuhan kapitalisasi sewanya berapa kemudian yang terakhir disini analisis beban legal berkaitan ini kan beban berkaitan dengan apa dengan penentuan kewajiban ini beban legalnya kalau kurang atau salah bisa ada ketemu ada kewajiban yang gantung kewajiban gantung itu apa ada kewajiban yang sudah diketahui tapi belum bisa ditentukan angkanya jadi kita akui sudah ada tapi belum pasti jumlahnya ini jangan salah bukan berarti kita terus ngapain meneput tepi sembarangan bukan artinya kita sudah terkena dengan kewajiban tersebut cuman pastinya berapa keluar angka gak ada makanya kita pakai angka yang kosopati berapa nanti ada selisi kemudian ada legal dispute ada tindakan melanggar hukum kita gak tahu itu kira-kira yang menyangkut income and expenses apa yang dilakukan terhadap pemeriksaan income and expenses yaitu dilakukan dengan ya tadi dengan prosedur analitis lagi-lagi prosedur analitis dilakukan dengan membandingkan individual expense dengan tahun sebelumnya kalau ini bahkan ini tahun sebelumnya dan ini agak menarik disini dibandingkan dengan dengan budget dengan anggaran tujuannya apa untuk menemukan overstatement atau understatement kemudian misstatement juga bisa jadi kalau overstatement itu kelebihan pembanan atau pengurangan overstatement atau memang yang gak disajikan salah saji misstatement itu salah saji bisa juga nah ini bisa menyangkut kemudian inventory turn over ratio dengan tahun lalu bisa ketemu nih misstatement dalam pencatatan ini demikian seterusnya nah ini ada terakhir nih disini ada satu ilustrasi nih misalnya si ini Gilman ya kan ini dokumen yang ada di perusahaan Rangga tadi kalau kita misalnya Rangga ada Gilman ada tagihan beban apa nih beban legal ya kan nah disini yang menarik nih ini ketas kerja nih disini misalnya disini ketemu misalnya ada tiga urusan legal nih dengan tiga orang praktisi hukum yang pertama dengan Alexander J. Swap nah ternyata Alexander ini kita hire oleh perusahaan si perusahaan Rangga ini menghiernya itu dengan perjanjian retainer retainer jadinya kan jadi kalau lawyer itu ada dua ada occasional jadi sesuai dengan apa sesuai dengan kebutuhan gitu nanti berapa-berapa kecedian bayaran atau diikat secara bulanan retainer kayak ini dan ini bulanan jadi dibayar tiap bulan tiap bulan dibayar segian untuk berbagai masalah kalau ada masalah ya dibayar tetap segitu nggak ada masalah juga dibayar segitu ada nggak ada masalah dibayar nah ini konteksnya demikian terhadap Alexander Swap ini konteksnya dibayar bulanan makanya dibayarlah 12 bulan 1 bulan 1.000 dolar nah dibayar tiap bulan nah ini kesumsi ceritanya bayar tiap bulan tapi disini dapatlah dia setahun 12 udah selesai kan tapi kok ada tagihan dari dia untuk ini nih patent urusan patent yang antara ABC dengan Carson nah ini ada ada sultan tagihan sekian nih tagihan 9.800 sama 7.109 nah ini perlu dipertanyakan apa dasarnya gitu orang kontrak kita sama Swap adalah retainer bukan occasion kok ini ada tagihan yang occasion gitu kan itu kan nggak mungkin ini masalah bukan nggak mungkin masalah ini perlu ini pertanyaan nih auditor akan tanya nih Rosa akan tanya sama Rangga nih kenapa nih kan udah MP bayar ini retainer kok ada tagihan per masalah begini gitu kan kemudian dengan Smith kalau dengan Smith ini ini kalau nggak salah ini Smith ini gimana konsultasi oh ini biaya konsultasi dengan dengan lembaga konsumen dengan dengan kejaksaan dua cuma saya kurang jelas kecil sorry teman saya ada apa gitu tapi yang lagi yang berikutnya adalah ini Marvin Hall kalau Marvin Hall ini jadi Marvin Hall ini di hire oleh oleh Gilman oleh apa Rangga itu untuk ngurus piutangnya kepada ini kepada star kepada ini piutangnya kepada star star MFG itu manufacturing mungkin jadi si Rangga tuh punya tagihan kepada star minta tolong dia ke Marvin kayak debt collector lah nih si Marvin ini kayak debt collector tapi yang elit lah debt collector dia nagih terus kerusannya nah ternyata menurut catatan di bawah yang biru-biru ini ternyata sampai dengan Oktober itu udah beres tagihannya udah beres kemudian Marvin juga udah selesai setelah Oktober gak ada kegiatan lagi gak ada apa-apa lagi gitu kok tiba-tiba ada tagihan nih di November tanggal 10 ini ada apa nih gitu tagihan apa nih 500 gitu nah ini padahal ini udah gak ada udah selesai dan tidak ada kegiatan nah ini hal-hal yang bisa ditemukan pada saat melakukan audit ini hal kecil kan jumlah kecil tapi menjadi temukan di auditor nah kalau jumlahnya itu melebihi angka material tadi misalnya materialnya ini kan materialnya misalnya 20 ribu gitu walaupun ini total 30 ribu tapi kan secara individu gak material nih jadi jadi misalnya materialnya 50 ribu kan ini total 31 ribu maka ini jadi material tapi ini dicatat di dalam satu catatan namanya temuan yang temuan yang tidak lakukan koreksi karena dibawa angka material dilaporkan oleh Rosa disampaikan nanti kepada langga untuk mengetahuinya nempel sama laporan auditnya sama opini itu kere-kere yang bisa disampaikan kita akhiri pertemuan ini ada yang mau ditanyakan nih ada waktu masih ada 5 5 menit ya karena nanti 15.20 Anda akan melakukan apa namanya melakukan test 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 quiz post test itu untuk saya ingatkan kesempatannya 3 kali jadi usahakan pas yang ketiga benar-benar Anda dalam kondisi yang sehat yang optimal kalau gak ada yang ditanyakan kita akhiri untuk melanjutkan selanjutnya test berikutnya demikian yang saya sampaikan Alhamdulillah kita bisa selesai kan dengan menjawabkan puji syukur kepada Allah SWT semoga apa yang kita pelajari atau kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat buat perbaikan hidup kita ke depan dan juga buat amal ibadah kita selamat berpuasa melanjutkan puasanya kemudian saya juga mohon maaf apabila dalam penyajian ini kurang berkenan khususnya rosa yang namanya dipakai kemudian juga sudah pasti tadi dipakai juga saya mohon maaf apabila kurang berkenan terima kasih sekali lagi bila topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih